Kok India bisa kena juga ya? Padahal kan Korea India jauh banget loh. Sini-sini-sini, aku jelasin ya, disimak sampai akhir. Jadi di video sebelumnya kita ngebahas tentang Korea Selatan yang sedang dilanda bencana yaitu tanah longsor dan banjir bandang akibat curah hujan yang sangat tinggi. Nah curah hujan yang sangat tinggi tadi yang melanda ke Korea Selatan ternyata berdampak juga ke 3 negara yang ada di Asia yaitu Jepang, China, dan India. Kalian bisa lihat sendiri di highlightnya CNN bahwa ini adalah bagian dari climate crisis yang stretching across to the Asia. Pertanyaannya, kok bisa ya? Kok bisa bareng-barengan gitu? Kenapa ya? Yuk kita simak berikutnya. Jadi semuanya ini berawal dari heatwaves atau gelombang panas. Kalian bisa lihat nih di captionnya CNN bahwa heatwaves adalah cara bumi untuk mengingatkan kalau iklim kita itu sedang gak baik-baik aja. Jadi heatwaves adalah periode cuaca ekstrim dengan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Nah pertanyaannya, apa hubungannya ya sama climate change? Nah ini dia jawabannya. Sebenarnya heatwaves itu disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor geologis dan faktor lainnya. Tetapi climate change itu bahkan memperburuk atau memperparah si heatwaves itu sendiri. Jadi perubahan iklim itu mempengaruhi intensitas, durasi, serta berapa sering heatwaves itu menyerang suatu negara. Nah karena tadi kita ngomongin India, ini adalah dampak dari heatwaves yang ada di India. Kalian bisa lihat banjir dan juga di sisi-sisi Tashimahal airnya itu udah meluap. Ini tuh disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Bahkan gak cuma curah hujan, di Bihar juga sedang mengalami kekeringan dan musim panas yang ekstrim. Tercatat sudah ada 44 orang yang tewas akibat cuaca ekstrim ini. Kasian ya. Nah meskipun Indonesia sekarang belum terkena heatwaves, tapi kita dari sekarang harus siap siaga dan belajar dari negara yang udah-udah. Dimana kita bisa mengurangi emisi, kita sehari-hari untuk zero waste, bisa kita mulai dari sekarang, dari perbuatan kecil kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?